Setelah melakukan sidak di dua kecamatan di wilayah selatan pada 17 September 2020 didapati hasil yang mana para pelanggar didominasi oleh masyarakat dari luar Kabupaten Tabalong Dari hasil tersebut, petugas gabungan pun menilai masyarakat Tabalong sudah mulai menyadari pentingnya penerapan protokol kesehatan Pasalnya dari temuan 20 orang pelanggar yang terjaring di 3 titik lokasi pada dua kecamatan Para pelanggar kebanyakan berasal dari luar wilayah Kabupaten Tabalong Koordinator penindak pelaksana tugas Kepala Satpol PP Tabalong, Abdul Halim menuturkan Kedepannya sasaran target lokasi penindakan dilakukan di perlintasan jalan raya Karena potensi pelanggaran protokol kesehatan masih kerap ditemui petugas Mungkin sasaran kedepannya, kedepannya ini untuk mungkin yang kedepan kita setelahnya di jalan raya Kenapa jalan raya? Karena ini kan perlintas, perlintas Kalimantan lah biasanya kan Kemudian ke Kalteng, kemudian ke Banjarmasin Nah, jadi yang kita jumpa ini kebanyakannya itu warga di luar Tabalong Jadi sebenarnya kalau kita melihat hasil hari ini, terutama di Adakaluwa Tingkat kesadaran masyarakat kita akan pentingnya masker tadi sudah lumayan tinggi Nah, tergantung cara pemakaian masker Untuk menguji tingkat kesadaran di wilayah Tengah Petugas gabungan kembali melaksanakan sidak masker di Pasar Tanjung pada 18 September 2020 Dalam sidak kali ini, petugas menemukan tiga orang pelanggar yang tidak menggunakan masker Dua orang diantaranya disuruh pulang oleh petugas lantaran tidak memiliki KTP dan tidak membawa masker Sedangkan satu orang lainnya diminta membeli masker di tempat Jumlah pelanggar yang ditemui di Pasar Tanjung kali ini lebih sedikit dibandingkan hari pertama penindakan perbubi lokasi ini Upaya petugas mengimbau masyarakat secara persuasif selama ini Dinilai menghasilkan dampak positif dalam mendorong kebiasaan masyarakat menerapkan protokol kesehatan Rangga Tipita Balong melaporkan